Selamat pagi, salam sejahtera Malaysia Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua Para viewers dan subscriber dan semua yang menonton video ini pada masa ini Ada satu perkongsian hari ini yang saya ingin kongsikan kepada anda Satu maklumat yang saya ingin share dengan semua yang menonton video ini Jadi tuan-tuan dan puan-puan baru-baru ini saya ada buat Satu video berkenaan dengan pengeluaran KWSP 2.0 Jadi setakat ini ramai yang telah komen di video saya, di channel saya Berkenaan dengan pengeluaran KWSP 2.0 Pengeluaran KWSP 2.0 Apakah anda setuju jika pengeluaran dilaksanakan sekali lagi Walaupun setelah kita buat pengeluaran sebelum-sebelum ini Dan yang terbaru adalah pengeluaran KWSP 2.0 Dan ramai yang telah buat pengeluaran Dan di dalam channel saya, di video saya banyak komen Mereka setuju pengeluaran KWSP 2.0 dilakukan Sebab mereka kata sekarang keadaan negara sedang darurat ekonomi Dan juga gaji pun tak cukup untuk cover Barang pun naik Jadi dengan pengeluaran KWSP 2.0 ini Akan sedikit sebanyak membantu individu-individu berkenaan Jadi apa pendapat anda semua yang menonton video ini Apa pendapat anda Apa komen anda, respon anda Tentang isu ini Tentang pengeluaran KWSP 2.0 Jika dilancarkan sekali lagi Dan berapa yang rakyat minta Biasanya yang meminta ini adalah daripada golongan B40 Dan juga golongan-golongan yang memerlukan bantuan ini Jadi apakah anda setuju jika pengeluaran KWSP 2.0 dilakukan sekali lagi Ataupun berapa nilai yang sepatutnya kerajaan laksanakan Jika kerajaan luluskan pengeluaran KWSP ini Mungkin RM1.000 Mungkin RM2.000 RM3.000 RM4.000 Dan RM5.000 Dan mungkin RM10.000 Tapi persoalannya Masih adakah, masih ramai kah Adakah masih majority rakyat Malaysia yang mempunyai account sebegitu Yang mempunyai nilai yang begitu banyak Di dalam account KWSP anda Setelah beberapa pengeluaran yang dilakukan sebelum ini Alastari, Aisinar, Aicitra Aicitra tambahan dan pengeluaran KWSP RM10K Dan ramai juga yang tidak cukup RM10K pun buat pengeluaran Betul kan? Jadi Jika kerajaan laksana sekali lagi pengeluaran KWSP 2.0 Masih ramai kah yang dapat buat pengeluaran Jika pengeluaran mungkin dihadkan RM1.000 Nah mungkin masih ramai Tapi jika pengeluaran KWSP 2.0 ini mungkin Dihatkan dengan pengeluaran RM3.000 Contohnya Nah kita tidak tahu Jadi Itu hanyalah cuma Pendapat saya Cuma ingin Meminta pendangan anda Adakah anda setuju pengeluaran KWSP Dan wajarkah Kerajaan buat pengeluaran KWSP Jika anda rasa wajar Ataupun setuju dengan Pendapat ini Anda boleh komen di bawah Berkenaan dengan pengeluaran KWSP 2.0 Jika anda tidak setuju Anda juga boleh komen di bawah Dan kenapa tidak setuju Dan kepada mereka yang bersetuju Anda juga boleh kongsi pendapat anda Kenapa anda bersetuju Bagi saya Itu terpulang kepada kerajaan Jika kerajaan ingin laksanakan Nah kita follow kerajaan Jika tidak Mesti kita tahu Kita hormat keputusan daripada kerajaan Sebab mereka lah yang akan Mereka lah yang mengatur Rakyat Malaysia ini Jadi Kita hanya mampu bersuara Kita hanya mampu Buat pandangan kita Tetapi yang memutuskan Keputusan ini Adalah daripada kerajaan Khususnya daripada Mencik Keuangan Tengku Zafrul Dan juga Perdana Menteri kita Ismail Sabri Dan pihak KWSP So mungkin Wajar diluluskan Dan Ada juga di sisi lainnya Tidak wajar kan Jadi itu sejak perkongsian hari ini Semoga anda dalam keadaan yang baik Dan Berita baiknya BKM Fasa Kedua Sah dikreditkan pada bulan Jun Yang dikatakan Dikabarkan pada hujung bulan Jun So tanya kepada mereka Kepada B40 Dan penerima-penerima BKM Fasa Kedua Jadi itu sejak perkongsian hari ini Terima kasih Malaysia Sebab sudah setia Bersama di dalam channel saya Kepada viewers Kepada subscriber Yang sudah lama dan baru Channel ini adalah channel khas Untuk info-info bantuan Kerajaan di seluruh Malaysia Di seluruh negeri Terima kasih Terima kasih